Sejauh ini Pak Jamil, khususnya terhadap para jamaah haji kita yang berada di Masjidil Haram. Ya, jadi peristiwa baru terjadi beberapa jam yang lalu. Sekarang teman-teman lagi saya gerahkan untuk menuju ke dua lokasi. Lokasi pertama adalah terjadinya insiden jatuhnya string itu yang ada di Masjidil Haram. Yang kedua, saya minta untuk sederhana sakit di Ajiat, tempat para korban itu kemudian dirawat. Jadi sekarang lagi dalam proses melakukan identifikasi dan juga memastikan ada tidaknya korban dari kita. Yang kan termasuk kepastian mengenai jumlah berapa korban yang ada yang lupa khususnya itu dari Ajiat. Ya Pak Jamil, lalu langkah-langkah khususnya dari Pak Jamil sendiri menyikapi dengan adanya musibah yang terjadi di wilayah Masjidil Haram ini karena nanti jamaah yang dari Madinah begitu akan menuju ke Mekah. Benar begitu Pak Jamil? Ya, sebenarnya kita sudah memiliki langkah-langkah protab di dalam mengatasi kondisi-kondisi seperti ini khususnya karena di sekitar Haram itu kita sudah menempatkan petugas-petugas untuk melakukan perlindungan berhadap jamaah. Khususnya selama ini yang paling banyak ini adalah untuk melindungi jamaah kita dari ketersesatan jalan ya, dari kesasar dan lain sebagainya yang harus kita antarkan ke rumah luar mereka. Nah, sedangkan peristiwa yang baru saja terjadi ini adalah satu insiden yang diakibatkan oleh jatuhnya keren akibat adanya tiupan badai yang cukup pencang di Mekah yang terjadi beberapa jam yang lalu. Dan memang saat ini Masjid Haram masih di dalam proses pembangunan, bagian dari pembangunan besar-besaran di Haram dalam rangka perluasan masjid dan khususnya adalah perluasan untuk kawak. Karena sebelum dilakukan perluasan ini, tempat kawak itu hanya menampung 48 ribu jamaah per jam. Nanti setelah selesai, itu akan bisa menampung lebih dari 120 ribu jamaah per jam. Itu kemudian menjadikan Haram mengalami pembangunan besar-besaran dan diantaranya di lantai 3-4 itu masih ada keren-keren yang menjulang tinggi. Pak Jamil, mungkin kita ingin mengetahui sebenarnya berapa jumlah jamaah kita yang berada di Mekah saat ini? Halo? Ya Pak Jamil, mungkin kita ingin mengetahui informasi sebenarnya ada berapa sih jamaah kita yang ada di Mekah saat ini? Pak Jamil? Ya, ini jamaah kita ini lagi berdatangan dari dua arah. Sampai yang sudah mengetahui di sana, ya sudah 100 ribu lebih, ya 116 ribu lebih. Nah itu sekarang ini kloter-kloter yang kedua yang baru datang dari Jetah itu dalam perjalanan menuju ke Mekah. Di samping itu yang sudah melaksanakan Arba'in di Masjidabawi di Medina pun juga sebagian sedang menuju ke Mekah melalui perjalanan di Arab. Nah yang tinggal di Medina hanya sekitar 9 kronter, yang besok semuanya akan menuju ke Mekah semuanya. Sehingga pada Lusang itu Medina sudah kosong, tidak ada jamaah kita yang ada di Medina. Dan semuanya terpresentasi di Mekah untuk menunggu puncak dari ibadah haji yang diperkirakan pada tanggal 22 September. Sementara itu kita juga menunggu jamaah kita yang datang dari Indonesia dari berbagai imbarkasi yang saat ini berlangsung terus melalui Bandara Pengabdul Aziz di Bintah. Pak kami mendapatkan informasi bahwa ada satu jamaah asal Indonesia yang menjadi musibah dalam jatuhnya kren yang terjadi di wilayah Masjidil Haram. Mungkin Pak Jamil bisa mengkonfirmasi benarkah informasi tersebut? Ya baik, nanti akan saya konfirmasi mengenai kurban yang terjadi, yang akibat dari jatuhnya kren yang ada di Haram ini. Nah saat ini memang teman-teman lagi ada di rumah sakit dan juga di lokasi PKP. Pak Jamil tadi, Pak Jamil mengatakan akan ada para jamaah yang besok akan berangkat ke Mekah begitu ya. Kalau melihat dengan cuaca ekstrim yang terjadi, adakah langkah-langkah dari Pak Jamil sendiri yang sedikit berubah? Artinya dalam arti lebih ketat begitu mengingatkan para jamaah-jamaah kita, Pak Jamil? Ya, jadi pagi saya baru menempuh perjalanan dari jatuh ke Mekah. Cuaca cukup baik jatuh ke Mekah. Hanya pada saat ada di perjalanan, saya ditelepon oleh salah satu kedudukan yang kebetulan menempuh perjalanan dari jatuh ke Mekah. Nah terjadi hujan yang tebut jentang dan disertai dengan angin yang jentang. Nah tentu kami dengan sejenak jajaran para petugas yang sudah disiapkan di berbagai titik-titik pengamanan, itu meningkatkan kewaspadaan untuk mengantribasi berbagai apa hal. Tapi mudah-mudahan perjalanan dari jamaah-jamaah kita yang dari Medina ke Mekah ini lancar tidak ada apa-apa. Ya kita harapkan semua baik-baik saja, tidak ada musibah seperti ini lagi yang menimpa para jamaah kita khususnya yang terjadi di wilayah Masjidil Haram yang disebabkan oleh cuaca buruk di Masjidil Haram yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Sejauh ini sebenarnya Pak Jamil, adakah informasi dari jamaah kita sendiri dengan adanya cuaca ekstrim yang melanda di wilayah Mekah ataupun di wilayah Medina? Adakah informasi-informasi keluhan mereka begitu Pak Jamil? Halo? Halo? Ya Pak Jamil? Ya. Ya Pak Jamil, sejauh ini adakah informasi dari jamaah kita di Tanah Suci khususnya di Mekah ataupun di Medina yang mengeluhkan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir di sana? Adakah mereka menyampaikan informasi tersebut? Oh ya. Ya baik. Jadi sebenarnya kita yang kita antisipasi ini adalah cuaca ekstrim panas. Karena memang beberapa minggu sebelumnya itu kondisi temperatur di Tanah Suci khususnya di Medina itu berkisar antara 41 sampai 45. Demikian pula yang ada di Mekah. Sehingga kita melakukan antisipasi berupa anjuran-anjuran kepada jamaah supaya jangan terlalu berada di tempat-tempat terguka dalam rangka menghindari kenyataan panas. Selain itu juga supaya mereka banyak minum air putih dan menyemprotkan air ke kepala pada saat ada di panas terik di Tanah. Karena memang perbedaan cuaca antara negara kita dengan Saudi itu begitu ekstrim. Sehingga jangan sampai sama kita itu berkena sengatan panas dari matahari atau berkena head stroke. Nah kemudian selain itu juga anjuran dari apa yang disebut Gipak Madani. Jadi lembaga yang menangani urusan penanggulan bencana di Arab Saudi. juga memberikan informasi seputar peralian iklim ya menuju iklim musim rontok yang seringkali diwarnai dengan badai pasir. Seperti yang terjadi di mana di tidak beberapa hari yang lalu. Ini adalah fenomena biasa. Apalagi yang terjadi dua hari yang lalu itu sesungguhnya tidak hanya dari Prus lalu kemudian terus ke arah timur ke Libanon. Dan kemudian Uni Emirat Arab juga terkena dari badai pasir ini. Nah Saudi pada dua hari yang lalu itu terkena hanya di Jeddah saja. Yang mengakibatkan kota Jeddah pada pukul 6.20 menit itu mengalami gelap bulita karena memang waktunya sudah menjelang malam. Dan akibat yang ditimbulkan antara lain adalah adanya penerbangan yang ditunda, penerbangan yang mengalami jifat dialihkan ke Medina. Tapi dalam waktu kurang dari 3 jam itu sudah bisa diatang suatu hari yang lalu. Jadi kita sekarang senantiasa meningkatkan kebadaan terhadap perubahan iklim yang bedah. Ya Pak Jamil sebenarnya sejauh ini apakah dari pihak Dirjen selaku penelenggara haji dan umroh sudah mengetahui akan adanya cuaca ekstrim yang melanda di wilayah Mekah maupun di Madinah? Ya kami di Saudi ini memiliki kantor perwakilan. Kantor perwakilan urusan haji yang berpusat di Jeddah. Yang senantiasa memantus segala hal yang berkaitan dengan situasi yang terjadi di Arab Saudi. Mulai dari persoalan-persoalan iklim sampai dengan masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal yang berguna bagi persiapan pelaksanaan haji di Arab Saudi. Jadi mereka kapan saja bisa menyampaikan informasi kepada kami termasuk juga peringatan dari lembaga yang punya wenang untuk supaya kita lebih berpusat pada dan berhati-hati menghadapi berbagai hal yang terjadi akibat perubahan iklim. Ya dari informasi yang Anda dapat sejauh ini kira-kira untuk besok apakah cuaca ekstrim ini masih akan terjadi di wilayah Anda di Madinah dan juga di wilayah Mekah Pak Jamil? Ya jadi kita harus ini harus mengecek lebih lanjut kepada ini badan meteorologi dan klimatologi yang ada di sini untuk memberikan informasi yang penting bagi jamaah di kita khususnya yang tinggal di Mekah dan di Madinah karena di dua kota inilah pusat konsentrasi jamaah kita berada. Ya baik Pak Jamil, tahan dulu informasi Anda nanti kita akan kembali lagi jika ada informasi terbaru dari wilayah Mekah ya perihal jatuhnya keren yang terjadi di salah satu bangunan Masjidil Haram yang dikabarkan menyebabkan 65 orang tewas dan 80 orang mengalami luka dan satu diantaranya dikabarkan adalah warga negara Indonesia. Nanti kami masih akan mengonfirmasi sekali lagi ketepatan atau kebenaran informasi tersebut. Dan Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.